Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MM Hidayatuna Mari mendengar Hidayatuna Selama 4 menit ke depan, Nia akan menemani kamu di MM Hidayatuna Edisi pentingnya berpikir positif yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sutri di hidayatuna.com Setiap waktu kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif Misalnya selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini Namun berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani Sebab apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan Ketika kita selalu berpikir negatif Maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif Maka peluang hasilnya juga positif Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jawzi Bahwa terdapat penbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif Bahkan berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak Bukan hanya bersifat angan-angan Ibnu Qoyyim menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan Berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif Contohnya, seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharaf agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu Namun ia tidak menanam afa-afa dalam tanahnya tersebut Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya Bagaimana bisa, ia tidak menanam afa pun tapi berharap untuk memetik hasil Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis Di dalam Islam, berpikir positif biasa disebut sebagai husnuzon, berbaik sangka Islam juga sangat mendekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon Sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW Ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama Wahyu diturunkan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu Namun yang terjadi adalah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah Bahkan melumuri wajah beliau dengan fasir Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah Kemudian berkata Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah Agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya Selanjutnya, Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa Namun doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan Melainkan doa untuk memohonkan maaf dan harapan baik bagi mereka yang telah menyakiti Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku Sesungguhnya mereka tidak tahu Ya Allah, tolonglah aku Agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu Dari situlah kita melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka Meskipun dalam keadaan sedang tersakiti Lantas apa yang terjadi Orang-orang yang awalnya menyakiti beliau Beransur-ansur memeluk Islam Bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah Air tubah dibalas dengan air susu Dalam Al-Quran juga dijelaskan Ferihal anjuran membalas sesuatu kejahatan dengan kebaikan Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Fusilat Ayat 34 yang artinya Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia Akan seperti teman yang setia Dari ayat tersebut Dapat kita fetik hikmah Bahwa Allah memerintahkan orang beriman Untuk selalu bersikap sabar ketika marah Menjadi orang yang femaaf Meskipun disakiti Selalu mengufayakan diri Untuk bisa berpikir positif Dalam setiap keadaan Dengan berpikir positif Setidaknya bisa menjadikan hidup Kita akan lebih tenang Kalau kamu suka mendengar Hidayah Tuna Jangan lupa Like, Comment, dan Share Dan jangan lupa Nyalakan lonceng Agar tidak ketinggalan teman-teman menarik Dari MM Hidayah Tuna lainnya Sampai jumpa Di MM Hidayah Tuna Di edisi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketuh Terima kasih telah menonton!